Oke mas bro Kita saat ini masih berada di Otobit Masih bersama channel Otomotif.net Ini hari ini belum proses lelang Tapi kita mau update aja Karena Untuk lelang di Otobit ini Dia per hari Senin Dulu hari Kamis ya Jadi per hari Senin Dulu hari Kamis ya Oke mas bro Kita saat ini masih berada di Otobit Masih bersama channel Otomotif.net Ini hari ini belum proses lelang Tapi kita mau update aja Karena Untuk lelang di Otobit ini Dia per hari Senin Dulu hari Kamis ya Jadi per hari Senin Jadi sekarang kan Besok Minggu Senin Masih ada jeda waktu dua hari Untuk mas bro Siapa tahu yang mau ikuti Proses lelang Jadi ini unit-unit stok yang ada di Otobit Per hari ini Kalau hari besok bisa tambah lagi Besoknya bisa juga tambah lagi Nah ini unit-unit sebagian Tapi ini Bisa jadi Nanti bisa dilelang Bisa jadi enggak Tergantung nanti hari Senin Hari Senin Mana yang sudah keluar harga Nomor lotnya keluar Berarti itu yang Dilelang Nah pertama yang kita lihat Di atas sini dulu Ini ada dua unit Mobil yang satu Ini Innova Ribbon Ini tahun 2019 Platnya T Warna silver Ini Unitnya bagus banget Tapi dia bukan yang solar ya Yang dual VVTi Yang dual VVTi Berarti yang Gasoline Tipenya Dia sudah pakai post-tap loh Tapi post-tapnya itu Mungkin pasangan sendiri Terus untuk Tipenya dia Enggak kelihatan bro Dari sana Kita lihat Karena mau turun juga Agak tinggi Tipenya ini Bukan yang solar ya Yang gasoline Yang bensin Ini tipenya V Berarti 2000 cc Gasoline Warna silver Kondisi unit Bagus banget Tinggal Kalau besok keluar harga Ya pasti ini Di Angka 200an Itu biasanya seperti itu Karena tahunnya Tahun tinggi juga Tahun 2019 Nah kemudian Di sebelahnya Ini Pajero Ini sebelahnya nih ya Ini Pajero Sport Ini Pajero Sport Tapi kayaknya yang derakar nih Tahun 2019 Wah ini api Tenan nih bro Bahkan ini bekasnya Sudah dipasang Seperti ini nih Pajero Sport Derakar Tahun 2019 PK Berarti bagian siap Api ya Sudah Kan yang derakar Ini beda nih Ini Sudah ada sensor Tapi kalau ini ditutup nih bro Aslinya kan krum nih Nih Ini ditutup list nih Bisa kita lihat list nih Aslinya warna krum Dan Foclamp-foclampnya Kelengkapannya Udah oke banget Untuk minusnya Gak ada minusnya Minusnya karena ini Gak dicuci aja Masih agak berdebu Kalau di tempat lelang Kan biasa bro Apa adanya Gak dicuci Kecuali diibit Kalau diibit tuh Katanya sebelum lelang Dicuci dulu Nah dan Untuk peletnya Dia standar Masih punya andrakar Nih Punya Punya andrakar nih Terus Sudah Pakai post-step Post-step biasanya Bawaannya ini Dan spion Dia sudah Retrike Electric mirrornya Juga udah pasti Dan dia Pakai kamera 360 nih Biasanya bro Nih Kameranya disini ada Wipernya udah oke banget Harusnya nih Kalau Pak Jiro Dia harusnya udah Pakai sunroof Nah itu udah pakai sunroof bro Di atas ya Udah sunroof Kemudian Di atas sana Roof reel Udah pasti ada Talang air Talang air Juga oke Kemudian Untuk handle Udah lapis dengan chrome Dan sudah support Diakiles Nggak bisa dibuka bro Dan Ada ini Bekas kena batu nih Penyut sedikit aja nih Kelengkapannya oke bro Ini harganya Kalau nggak salah ya Ini di angka 400 jutaan bro Mas Jan Silahkan cek aja Silahkan cek aja Nanti kalau barunya berapa Dan belakang Sudah pakai defogger nih bro Nih Sudah pakai defogger Spoilernya sudah ada Drakar kan Tipe yang Untuk di Pak Jiro Yang tertinggi Katanya seperti itu Tapi ini tahun 2019 Model grillnya Masih kayak gini Yang tahun 2021 Dia ininya Ininya Tegak nih bro Nggak belok kayak gini Lurus dia Beda Mungkin perbedaannya Disitu aja Dari sebelah Kanan Sisi sebelah kanan nih Kita lihat Kelengkapannya Nah ini Drakar Boleh kita lihat ya Nah ini Pak Jiro Drakar Tahun 2019 Ini udah pasti Kalau nggak salah Dianggap 400 jutaan lah Untuk realnya Besok Hari Senin kita lihat Dia Tipenya Matic Kita intip Dari belakang Dari kaca aja Wow Dalemannya Masih original Banget bro Hori banget bro Dalemannya 400 jutaan Nanti kita foto ya Siapa tau Ada kemarin subscriber aku Minat sih Pak Jiro Sport Yang Drakar Ini ada Honda Accord Ini 2400 cc nih bro Enak banget nih Suspensi Jalan jauh Enak Yang nggak enak Cuman satu minyaknya Yang nggak enak ini Saya pernah pakai Dari Pekan Baru Kemedan Satu juta bro Pada saat itu Harga minyaknya Premium Di angka Rp5.000an sekian lah Kalau sekarang Udah berapa ya Api V Luxury Kemudian disini Ada Kalia Plat B Toyota Avanza Plat B Dan disini Ada Toyota Fortuner Ini 2500 cc Yang diesel Tahun 2010 Warna gold Silver gold ya Tapi belum VNT ya Yang belum VNT Dia Yang VNT tuh Kayaknya tahun 2012 ke atas Ini sudah D4 Dia udah pakai 4 step juga Kelengkapannya Lengkap banget Aksesorisnya Kelengkapan Bawaan dia ya Kayaknya Masih lengkap banget Kelengkapan belakang Juga oke banget 2500 cc Dia diesel Nah kemudian Disini Ini Eclipse Cross Ini Eclipse Cross Ini Tahun 2020 Ini bro Eclipse Cross Dia sunroof Udah pasti Oke banget nih Barangnya nih Ini kemarin Sempet di harga 300 sekian juta Kayaknya Minggu ini Harusnya diangkat 302 atau 305 Atau mungkin Bisa diangkat 300 juta Kemarin 320 Atau berapa ya Terakhir kemarin Gak lupa Lampu sudah Projector Ini udah oke Keren Keren dah Mantap banget nih Ini kalau kita lihat Kalau kita lihat Di OLX Atau di situs jual beli Online Ini harganya Ini harganya Eclipse Cross Tahun 2020 Ini diangka 390 Di 400an bro Nah ini di tempat Lelang Di otobit ini Ini cuman 300 Gak sampai 310 305 Atau 300 Berapa gitu Untuk Hari Senin besok Tapi untuk realnya Hari Senin aja Dilihat bro Ya Unitnya masih Fresh banget Kilometer Baru sekian ribu doang Ini Eclipse Cross Dia sudah Kayaknya ada sunroof sih Harusnya Oh iya Sudah tuh bro Sunroof Tapi Oh double sunroofnya Depan sama belakang Gak full panoramik Dan Di sebelahnya Innova Luxury Kayaknya ini belum Nah ini Kemarin Ada yang minat Yang plat DK ini Bali Tahun 2008 Honda Jazz Tipe RS Tahun 2008 ya Tipe Matic Ini platnya DK Bali Ini harganya Kayaknya diangka 70 sampai diangka 80 jutaan Kemarin Gak terjual Mungkin minggu ini Bisa jadi diangka 70 jutaan Lebihnya berapa Kita gak tau ya Ori Ori Barangnya masih oke Ya Masih bagus Platnya plat DK Ini Avanza X Kayaknya warna Warna telekomsel Gak tau Atau bekas mungkin telekomsel Platnya B Kemarin di akal 90an Eh seratusan Untuk Senin besok Kita gak tau harga berapa Ini gak terjual Kemarin udah lelang Dan Untuk New Cherry Yang pack up Kemarin ini di harga 70 Jutaan kemarin Ini tahun 2020 Ini juga gak terjual Kayaknya Terus next Kita ke arah sini Nanti untuk trucknya Kita buatkan Konten sendiri aja lah Nah untuk pack upnya Ini masih ada disini Dan ini juga masih New Cherry Tapi kita gak tau ya Kayaknya baru masuk nih Harganya Harga realnya Kita gak tau Berapa Dan itu Ada unit baru masuk Suzuki Baleno Yang Terbaru dia Tipe HB Tahun 2018 Kayaknya tuh Warna abu-abu Iya manual Semuanya kayak Dan karimun Ada dua unit Itu ada karimun Dua unit Nah ini Ke arah sini Ini Wow ada masuk Isuzu Panther nih bro Ini Isuzu Panther Ini yang Toring atau gak ya Kita lihat Kayak yang Toring atau gak Oh bukan Bukan yang Toring bro Yang biasa Tapi ini Jawara banget nih Maestro Sekarang stop produksi Kalau untuk pake harian Boleh lah ini Mas Sian Ini Grand Max Pack up Dan Ada Grand Max Yang hitam Kemarin Itu ada permintaan Dari subscriber Ini L300 Ini tahun tinggi Tapi gak terjual Baknya udah dituker Kayaknya Bukan baknya Bawaan Ini bukan Bawaannya nih bro Bodinya masih Mulus kepala Masih oke banget Kepalanya Oke bro Jadi Kalau yang Sebelah bagian sana Belum Kayaknya nih Belum elang nih bro Oke mas bro Thank you banget Oh sorry Aku mau review Grand Max Ini satu nih Karena ada permintaan Dari subscriber Kemarin Ini tahun 2010 Tapi Oh ini pasangan Ini bukan Apa ini Modifikasi aja Yang ini kayaknya Oh ini Ini modifikasi aja Bro Bukan bawaan dia Ini Aslinya Bampernya masih Bagus Lampunya juga Masih oke Bodinya masih Lumayan Cuman perlu harus Dirabin lagi Digosok lagi Ini kayaknya Dulu mungkin Kena Lapnya Dilap Pakai Tukas minyak Jadi Kayak gitu dia Oke mas bro ya Thank you banget Atas kunjungannya Di channel youtube Otomotif.net Sampai jumpa di video berikutnya Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam otomotif selalu